Rombongan mobil calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengalami kecelakaan di Aceh. Pemirsa kendaraan dari rombongan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dikabarkan mengalami tabrakan beruntun dalam kunjungannya ke Aceh. Tepatnya di desa Paya Demam II, Pantai Bidari, Aceh Timur. Pada hari Minggu 17 Desember sekira pukul 13.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian menurut juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Caimin, Indra Karis Miyaji, rombongan Anies Baswedan dalam keadaan baik-baik saja usai terjadinya kecelakaan itu. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Termasuk juga mengamankan mobil-mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!